Hai panduan lengkap cara ngebuil siang liyao langsung tebas let's go Oke untuk kegunaan siang liyao di dalam part itu adalah sebagai DPS elektro ini bisa dibilang penggantinya Kalkaro ya guys ya dan menurut gua kalau misalkan punya yinlin ini karakter bakal lebih sinergi lagi bareng sama si yinlin guys dan selanjutnya aku bakal bahas gimana cara kerja forte jadi atau skillnya dia kita mulai dulu dari normal tech nggak ada yang spesial pada dasarnya cuma cuman gebuk-gebuk biasa aja kayak gini ya enggak ada yang interesting juga jadi kita bakal skip aja ya selanjutnya Resonance skill deduction ya ini adalah restoran skill biasa ini enggak ada yang spesial juga ya cuman nyepetain Lexer elektro yang cooldownnya cuman empat detikannya Nah tapi ada tapi nih Resonance skill ini bakalan spesial ketika dia udah digabungin sama Forte circuit dan resonance liberation dia jadi langsung kita bahas ke kit Forte circuitnya dia jadi Forte circuit si siang liyao itu memiliki bar Forte yang dinamakan sebagai capacity ya jadi stak capacity namanya Nah ketika stak capacity ini mencapai 100 kesehatan skill yang biasanya itu yang awalnya Resonance skillnya cuman ngebas pakai laser aja itu itu bakal berubah menjadi Resonance skill yang namanya desiper ya Resonance skill desiper ini ini bakal dihitung sebagai damage resonance liberation Nah itu kenapa aku bilang si yinlin bakalan sinergi banget sama si siang liyao nih jadi efektif banget buffnya itu karena di mensu tamenya si siang liyao itu berasal dari Resonance liberation sama Forte circuitnya dia nah uniknya ketika si siang liyao itu merencahkan Resonance skill desiper itu serangan terakhirnya muncul dari atas tuh ya mid-air attack kalian pencet tombol basic attack atau normal attack itu bakal menghasilkan namanya mid-air attack revamp dan dia bakal menghasilkan damage yang lebih besar juga daripada mid-air attack yang biasa gitu ya guys ya Nah selain dari itu mid-air attack revamp ini bisa kalian trigger juga dengan menggunakan Resonance skill Divergence yang Resonance skill yang bisa bisa kalian dapetin setelah menggunakan Resonance liberation nanti aku bakal bahas di bagian Resonance liberation aja ya Nah kalau untuk dari bar capacity ini bisa kalian dapat sampai 100 tak ya kalian bisa menambah stak ini dengan menghit normal attack dan kalian atau bisa menggunakan Resonance skill yang reduction atau yang Resonance skill biasa gitu guys ya bahasa simpelnya mekanik dari Resonance skill ini ketika udah penuhin bar Forte yang di atas bar HP ini itu bakal menghasilkan Resonance skill yang spesial tapi sebelum di mode Resonance liberation karena di mode Resonance liberation itu ada beda lagi untuk dari mekanik Forte circuit ya dia Nah karena Forte circuitnya bahkan berubah dengan Resonance liberation aku bakal bahas dulu ke Resonance liberation terlebih dahulu biar kalian nggak bingung nah di Resonance liberation si siang liao itu bakal nembak semacam projectile gitu dan dia bakal ngasih yang demes elektro yang menurut gua itu presentasinya cukup lumayan besar ya itu bisa lebih dari 1000% kalau misalkan punya Forte talent yang cukup tinggi gitu selain dan menghasilkan demes si siang liao itu bakal masuk ke mode yang namanya intuition nah mode intuition ini bakal mengubah basic attack heavy attack dodge counter dan Resonance skill-nya si siang liao menjadi ya kayak mode diintentionnya dia atau mode Resonance liberation-nya dia ya bahasa mudahnya gitu guys Nah kontor dari basic attack dia bakal ngeperform tiga basic attack ya dan untuk dari Resonance skill yang awal itu namanya adalah Resonance skill deduction itu menjadi Resonance skill Divergence dan selain itu Dodge counter biasa itu bakal diganti menjadi Dodge counter Anfa Tomat dan damage Dodge counter ini bakal dihitung sebagai remis Resonance liberation nah mode intuition-nya si siang liao itu bakal berakhir selama 24 detik durasinya atau kalian lancarkan Resonance skill love of rain sebanyak tiga kali yang Resonance skill love of rain sini ini adalah Resonance skill mode intuition saat menggunakan Forte circuitnya si siang liao harap kalian paham dengan kata-kata ini kalau misalkan nggak paham ini bahasa simpelnya ini adalah Forte dari circuitnya si siang liao dalam mode Resonance liberation-nya dia gitu guys Nah kalau misalnya udah masuk ke mode intuition atau mode Resonance liberation ini si siang liao yang awalnya bar Forte nya itu cuman satu bar doang satu bar panjang gitu dan dia bakal berubah menjadi lima bar gitu ya ini namanya adalah performance capacity yang bisa kan simpen sampai lima stack ketika kalian udah menuhin sampai lima performance capacity ini atau lima Forte bar nya ini itu Resonance skill Divergence itu bahkan diganti menjadi Resonance skill love of rain yang seperti yang aku bilang sebelumnya saat di Resonance liberation tadi ya Nah itu kalian bakal mengkonsumsi lima performance capacity-nya kalian itu untuk menghancurkan love of rain sini dan bakal nge-deal electro damage dan ini damage-nya bakal dianggap sebagai damage Resonance liberation Nah kalau untuk dari stack performance capacity ini itu bisa kalian simpan sampai lima stack dan ini bisa kalian dapatin dengan cara dalam mode Intuition aja ya yang pertama itu kalian bisa menggunakan basic attack nya si siang liao setelah dia dalam mode Intuition atau kan juga bisa melancarkan Resonance skill Divergence ya itu sebelum kalian ngumpulin lima stack Forte nya si siang liao ini atau kalian juga bisa mendapatkan dari mid-air attack yang revamp atau juga kalian bisa dapatin dari Dodge counternya si siang liao ini setelah dia dalam mode Intuition nya dia nah seperti yang aku bilang sebelumnya Resonance skill Divergence itu adalah Resonance skill si siang liao sebelum dapatnya lima stack Forte nya itu itu kan bisa nge-trigger mirror attack revamp tapi kalau misalnya udah berubah menjadi law of range itu kalian nggak bisa nge-trigger mirror attack revamp ini ya guys ya dan sepertinya untuk dari otoskasi yang liao yang namanya chain rule jadi disini ketika kalian nge-trigger otoskasi siang liao siang liao bakal ngasilin damage koordinat attack atau damage dot gitu ya bahasa simpelnya ke 3 musuh setiap 2 detik sekali gitu guys dan durasi dari otoskasi siang liao itu selama 8 detik jadikan bisa nge-trigger sampai kali untuk dari otoskasi ini dan untuk saat ini ini adalah damage koordinat attack atau damage doti paling besarnya yang ada di Wootering Wave guys aja untuk dari intro skill dia kayak bakal loncak dari atas gini dan dia bakal nyerang langsung gitu guys ya kayak nerjang gitu dan untuk dari introskid yang spesial sih ya Nah selanjutnya untuk dari Inherit skill skill pertama di siang liao bakal dapatkan 5% elektro damage bonus ketika dia nge-cash resonance skill selama 8 detik dan ini dapat di-stack sampai empat kali saya tentu dari Inherit skill kedua ketika siang liao itu dalam mode institution yang di-trigger dari resonance liberation siang liao bakal resistance terhadap interupsi gitu guys Nah jadi kira-kira begitu untuk dari cara kerja kitnya siang liao ini nah saya udah aku bakal ngebahas gimana cara nge-build siang siang liao ini pertama aku bakal membahas untuk pilihan senjata terbaik untuk si siang liao ini ini oke yang pertama itu adalah tentu saja yang terbaik adalah senjata signator yang namanya Verity Handle ini ya dengan secondary start adalah Kertika Red dan dia bakal ngasih atribut damage bonus sebesar 12% dia bakal menambahkan damage resonance liberation sebanyak 48% ketika kalian nge-trigger resonance liberation dan ini dapat berletahan sampai 8 detik dan bisa kalian perpanjang lagi di durasi selama 5 detik dengan melancarkan skill dan perpanjangan durasi ini didapatkan trigger sebanyak tiga kali jadi ini bakalan bagus banget sama si siang liao yang mainin damage resonance liberation ya karena for the circuit dan skill itu dihitung sebagai damage resonance liberation ya atau damage ultimate lah bahasa simpelnya kalau misalkan nggak paham bang aku nggak paham resursion itu apa ya itu adalah ultimate ya guys ya dan selanjutnya alternatif lainnya kalian bisa pakaian abyss sword ini adalah senjata bisa dibilang bagus juga buat kalian yang F2P ya karena ini cukup lumayan mudah juga buat dapetinnya sih secondary start adalah attack% dan dia bakal nambahin energi regen dan bagus banget ya karena si siang liao itu adalah karakter yang harus mainin resonance liberation nya dia untuk mendapatkan damage yang optimal ya meskipun penambahan damage basic attack dan penambahan damage resonance skill itu nggak terlalu ngaruh banget buat si siang liao tapi ini senjata tetap bagus karena secondary start itu attacknya nambahnya cukup besar dan dia nambahin energi regen jadi ini masih masih bagus buat kalian pakai untuk si siang liao ini guys dan selain dari itu senjata dari battle pass juga bagus ya secondary start nambahin kritika red dan ditambah lagi itu bakal nambahin damage resonance liberation ketika kalian melancarkan resonance skill ini dan ini dapat bertahan sampai 15 detik dan ini cukup lumayan bagus apalagi kalau misalnya kalian itu naikin ranknya dia ya atau kalian timpa atau refinement bahasa game sebelum pokoknya namanya rank ya Nah kalau misalkan nggak punya apa yang aku sebutkan tadi kalian bisa pakai senjata bintang 4 yang menurut aku sih ini harusnya kalian pada punya lah ya tapi kalau nggak punya ya mau gimana lagi kalian harus nunggu itu ya itu adalah hollow mirage ini senjata bisa nambahin attack persen secondary startnya dan ini pasti bisa nambahin attack dan defense ya meskipun defense nggak terlalu berguna Bang kenapa enggak tidak ada satu lagi aja yang namanya mitiko Accord gitu ya ini sebenarnya juga bisa kalian pakai in tapi ini kalau ketimbang hollow mirage ya masih bagusan hollow mirage kenapa ini nggak bagus karena pertama base attacknya lebih rendah ketimbang hollow mirage dan kedua ini ada secondary startnya kalian bisa lihat defense gitu ya ini nggak perlu banget buat karakter DPS gitu ya ya meskipun pasifnya ini ngebantu banget resonance liberation coba aja Amity Accord ini pasif dari senjatanya itu dipasangin ke hollow mirage ini bakal senjata bagus gitu loh Apalagi kalau misalkan punya sampai rank 5 gitu bakal bisa ngalahin ini nabi sursi menurut gua malahan tapi saya tidak semudah itu oleh Wootering Wave ya dan selanjutnya untuk dari pilihan ekos itu ada dua set itu pertama kalian lima set white under yang kedua kalian bisa pakai in lima set Lingering Tunes kalau misalkan pengen pakai lima set for Thunder kalian harus mainnya itu nggak boleh ngasal-ngasal karena kalau untuk memakai lima set for Thunder ini kan harus memakai dengan melancarkan nesoran skill dan heavy attack dan sebenarnya heavy attack nya si yang liao itu nggak terlalu berguna gitu ya kan itu kayak wasting time aja gitu agak rempong aja jadinya habisnya kalian lihat electro damage bonus gua itu adalah 70% sekarang ya untuk nge-trigger penambahan electro damage bonus dari lima set for Thunder itu kalian harus melancarkan Resonance skill itu menambahkan 15% electro damage bonus bisa kalian lihat jadi 85% dan kedua itu kalian melancarkan heavy attack itu bakal nambah lagi sebesar 15% bisa kalian lihat menjadi 100% untuk electro damage yang bonus yang aku punya disini Nah kalau misalkan nggak pengen main ribet kayak gini ya kan pengennya main klik kiri atau spam basic attack gitu ya Iya ini for Thunder nggak cocok buat kalian karena kalian harus hafal kombonya itu pakai heavy attack dan pakai Resonance skillnya kalian nggak bisa di-stack Resonance skill dua kali itu nggak bisa kalian harus pakai heavy attack dan Resonance skill bersamaan gitu ya saya disinilah untuk kalian para yang nggak mau mikir apa-apa yaitu memakai lima set Lingering Tunes ya Nah lima set Lingering Tunes ini kalian cuman model gebuk-gebuk aja attacknya kalian bakal nambah lima persen setiap 1,5 detiknya ini dapat ditumpuk sampai empat stak ya bisa sampai 20% nambah tagnya dan ditambah lagi dua seratun jadi 30% enggak sih untuk dari penambahan attacknya itu dan ditambah lagi outro skill damage-nya bakal ditambah sebesar 60% ya meskipun kita bandingin di mesia lima set Thunder dan lima set Lingering Tunes itu beda ya kalau untuk dari damage forte-nya dan meskipun celebration itu bakalan beda kalau misalnya kita banding dengan lima set Thunder lima set Thunder bakal lebih sakit lagi bedanya sekitar 10-15 persenan gitu aku udah buatin simulasinya di sini ya ini ada aku hitungin itu statnya sama dan selisihnya sekitar 14 persenan nah tapi kalau misal udah di outro skill itu kelihatan bedanya yang lumayan tak untuk dari atro skill itu bakal kelihatan ini perbedaannya dia kalau misalnya Lingering Tunes sama of Thunder tuh selisihnya bisa sampai 23% dengan senario yang aku buat untuk dari setnya itu jadi ya personal aja sih guys ya sama-sama bagus tergantung dari subset sama main satunya aja ya kalau misalnya bagus di Lingering Tunes ya akan bisa pakai lima satu Lingering Tunes kalau misalnya bagus lima set partner kan bisa pake lima set Thunder tapi kalau misalkan nggak pengen ribet diva Thunder kalau nggak mau mikirin harus heavy attack dulu ya kalian nggak usah pakai Thunder kalian tinggal cari Lingering Tunes aja dari sekarang gitu ya lebih mudah buat dipakai dan ditambah lagi di image-nya ya kalau misalnya kita bandingin selisih total DPS bakalan enggak jauh lah kalau ngomong dari Void Thunder sama Lingering Tunes ini ya kalau aku sih kalau ditanyakan ke aku bakal lebih prefer pake Lingering Tunes lima setnya tuh karena lebih mudah aja gameplaynya nggak perlu ribet gitu guys Nah kalau misalkan pengen pakein Thunder itu main ekosnya kalian pakein yang tanda ring mepi saja karena dia bisa nambahin di misal dan nambahin electro damage bonus dan ini bagus banget buat si siang liyau Nah kalau misalkan kalian pengen pakein lima set Lingering Tunes main ekosnya pakein make abomination aja karena bisa nambahin ekstra atek dari karakternya kalian gitu nanti saya untuk dari main ekos untuk dari yang kos 4 kondisional aja ya ini antara critical rate atau critical damage gitu ya kalau kalian dapet secondary weapon yaitu critical rate ya kan bisa kasih critical damage di main satunya tapi kalau sebaliknya pengennya tak persen secondary satunya kalian lebih baik pakein bensat critical kita harganya jadi kos 4 ini Oh ya kalau untuk dari kombinasi itu kan pakai 433 11 ya dengan yang kos tiga selanjutnya itu kan boleh pakai elektro damage bonus dan yang satunya lagi kan pakein attack persennya aku saranin karena untuk dari penambahan electro damage bonusnya si siang liyau sendiri itu udah besar banget ya jadi enggak usah harus pakai elektro damage dua-duanya gitu ya guys ya kan cuman cukup pakai satu aja gitu satu lagi kan pakai attack persen aja yang kau satunya tentu saja aja tuh kalian pakein attack persen aja dua-duanya ya bisa dan untuk dari subscribe itu adalah critical rate critical damage selanjutnya kan bisa berikan dengan attack persen dan terakhir kalian bisa nambahin dengan Resonance Liberation damage bonus gitu Nah kalau untuk dari endgame start kalau aku saranin itu attacknya sekitar 2200an lebih ya untuk dari critical rate kalau bisa kalian cari minimalnya 60% sampai 70% sampai 80% lebih bagus lagi ya dan kalau untuk dari critical damage itu kan coba cari sekitar 200% minimalnya gitu ya kalau bisa lebih bisa lebih nggak menangguh untuk critical rate dan enggak mengangguh attack ya itu lebih bagus lagi pastinya Nah kalau untuk dari tim terbaik tentu saja itu bareng sama yinin ya siang liyau ilin dan satu lagi si ferina gitu ya kalau misalkan nggak punya ferina bisa kalian gantiin ke bayi aja di sini satu lagi guys kalau misalkan nggak punya yilin ya kalian bisa barengin sama si Changli aja sebenarnya masih sedikit sih untuk dari pilihan partinya siang liyau yang paling bagus tuh ya saat ini bareng mainin doang gitu guys ya kalau untuk yang lainnya kayak terkesan rada masih maksa aja tapi tapi Changli cukup lumayan bisa lah karena jadi ya jatuhnya kan bawa dua DPS aja gitu jadinya guys tambah lagi Changli itu bisa ngebuff damage Resonance Liberation itu juga bakal ngebantu damage-nya dari siang liyau itu nasanya untuk dari cara main siang liyau di sini cara mainnya bisa dibilang gampang ya kan tinggal gebuk-gebukin aja sampai forte circuitnya ini penuh barunya kan kalau misal udah penuh kan tinggal pencet Resonance skill terus pencet basic attack buat ngasilin mid-air attack revamp itu ya guys ya diulangin aja sampai terus-terusan kalau misalnya punya part-parti lainnya ya kan tinggal sesuai saja gitu ya guys ya kalau nah kalau seandainya si siang liyau nya ready semua Resonance Liberation nya kalau aku saranin itu kalian readyin dulu untuk dari potro skillnya si yinlin kalau misalnya punya yinlin atau si Changli gitu ya nah selanjutnya baru switch ke siang liyau yang liyau pakai Resonance skill dulu pakai Echo skill lanjut ke Resonance Flash Liberation nah gebuk-gebuk dulu kita coba hit pakai Resonance skill ya biar nambahin staff dari performance capacity nya ini Nah kalau misalnya udah penuh kan tinggal pencet lagi Resonance skill lagi gitu guys untuk melancarkan Resonance skill yang low of range itu kan itu demagenya bisa dibilang gede gitu dari low of range itu Resonance skillnya jadi kira-kira gitu untuk cara main si siang liyau ini so jadi kira-kira gitu untuk dari guide siang liyau ini harap video ini bisa ngebatokan Terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video sampai akhir jangan lupa di like di share sehingga kalau misalnya merasa video ini bermanfaat karena cukup lumayan bahkan waktu banget ya bikin video guide detail kayak gini jadi aku sangat appreciate banget kalau misalnya kalian beri like dan subscribe-nya ke channel ini kalau misalkan pengen cek cek gadget karakter lainnya link-nya di deskripsi atau di rekomendasi sampai berikutnya dan bye-bye dadah thank you hai 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 hai